hai 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 sahabat agropedia sebelum masuk ke inti video kita hari ini jangan lupa like subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang cara budidaya kelinci yang baik dan benar omset pria ini capai 15 juta perbulan dari ternak kelinci budidaya kelinci yang ditekuni para peternak di kota batu Jawa Timur menjadi salah satu sektor usaha yang mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19 selain permintaan kelinci pedagang stabil tren penjualan kelinci hias juga makin meningkat kondisi tersebut salah satunya dibuktikan oleh Didi Kumis di Dusun Canger Kelurahan Tulung Rejo Kecamatan Bumi Aji Kota Batu ia menyebutkan permintaan bibit kelinci berbagai jenis perminggu bisa mencapai puluhan ekor dengan omset sekitar 3 juta rupiah sedangkan perbulan permintaan anakan kelinci bisa mencapai 150 ekor dengan pendapatan rata-rata 15 juta rupiah penjualan tertinggi tetap dipegang kelinci lokal pedaging perminggu mencapai 5 juta rupiah sedangkan kelinci hias omsetnya setiap pekan sekitar 3 juta rupiah terang poternak kelinci permintaan paling banyak berasal dari Jakarta dan Bandung Jawa Barat untuk jenis reks indukan saya biasa jual ke konsumen antara 750 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah kelinci Holland Loop indukan super saya lepas 1 juta rupiah sampai 1,5 juta rupiah per ekor akunya cara budidaya kelinci yang baik dan benar untuk pemula peluang usaha ternak kelinci cukup penjanjikan karena kelinci termasuk hewan yang gampang dijinakan mudah beradaptasi dan cepat berkembang biak secara umum terdapat dua kelompok kelinci yakni kelinci budidaya dan kelinci hias kelinci budidaya adalah jenis kelinci yang dibudidayakan untuk dikonsumsi dagingnya atau diambil kulitnya dan bulunya sedangkan kelinci hias adalah jenis kelinci untuk hewan kesayangan berikut cara budidaya kelinci 1 menyiapkan kandang kandang tertutup merupakan kandang yang dibatasi lantai dinding dan atap kandang jenis ini cocok untuk usaha ternak intensif budidaya kelinci dengan sistem kandang tertutup memerlukan dua tipe kandang yaitu tipe postal dan tipe baterai kandang tipe postal adalah kandang untuk menempatkan beberapa ekor kelinci sekaligus digunakan sebagai kandang perkembang biakan dan merawat anak-anak kelinci sedangkan kandang tipe baterai adalah kandang yang dirancang untuk mengwadahi satu ekor kelinci perkandang biasanya berbentuk rak bersusun cocok digunakan untuk pembesaran dua memilih indukan memilih bibit atau calon indukan harus benar-benar diperhatikan karena bibit berperan besar menentukan tingkat keberhasilan ternak kelinci indukan kelinci menentukan produktivitas dan kualitas hasil budidaya berikut ini beberapa kiat untuk memilih bibit ternak kelinci potong cari kelinci yang memiliki riwayat kesehatan yang baik keturunan dari kelinci-kelinci yang menghasilkan banyak anak dalam sekali kelahiran bobot tubuh indukan kelinci betina minimal 4 hingga 5 kg jantan 3 hingga 5 kg tempat memiliki pinggul yang bulat penuh punggung tidak cekung mata cerah tidak terlihat lesu dan ngantuk bulu bersih terutama di sekitar kelamin tiga memberi pakan di alam bebas kelinci hanya mengkonsumsi hijauan untuk usaha ternak kita bisa memberikan hijauan konsentrat ditambah dengan vitamin hijauan yang disenangi kelinci antara lain limbah sayuran seperti sawi wortel lobak dan daun singkong juga jenis rumput-rumputan dan daun-daunan dari tanaman kacang tanah jagung dan papaya sedangkan konsentrat biasanya berupa pelet buatan pabrik pembuatan pelet dilakukan untuk memudahkan dan membuat praktis pemberian pakan pelet biasanya sudah memiliki kandungan nutrisi lengkap biaya pembelian pelet memang cukup mahal namun ketersediaan dan kontinuitasnya lebih terjamin hal ini sangat diperlukan untuk usaha ternak kelinci secara intensif pemberian hijauan dimulai sejak kelinci berumur dua minggu sedikit demi sedikit jenis hijauan yang diberikan sebaiknya dilayukan terlebih dahulu untuk mencegah kembung pada anak kelinci yang bisa mengakibatkan kematian anak kelinci biasanya disapi setelah berumur 8 minggu total kebutuhan pemberian pakan untuk kelinci mencapai 4 hingga 5 persen dari bobot tubuhnya perhari kelinci muda hingga 4 bulan membutuhkan hijauan 20 persen dari total pakannya kelinci lebih dari 4 bulan membutuhkan 60 persen hijauan dari total pakannya sebaiknya pisahkan waktu pemberian pakan konsentrat dengan hijauan misalnya konsentrat diberikan pada pagi hari sekitar jam 10 hijauan bisa diberikan pada pukul 13 hingga 18 empat mengawinkan kelinci kelinci memasuki tahap dewasa dan siap dikawinkan pada umur 6 hingga 12 bulan tergantung pada jenis rasnya secara alamiah kelinci betina yang siap melahirkan anak akan menunjukkan tanda-tanda birahi sebagai berikut mengawinkan kelinci bisa dengan dua cara yaitu secara berkelompok atau berpasangan perkawinan berkelompok dilakukan dengan cara memasukkan sejumlah betina dan pejantan dalam satu area satu pejantan bisa mengawini 5 hingga 10 betina sedangkan cara berpasangan dilakukan dengan memasukkan satu betina dan satu jantan dalam satu kandang selama masa perkawinan amati apakah terjadi perkawinan atau tidak bila tidak kemungkinan tidak cocok ganti pejantan dengan yang lain masa kehamilan berlangsung 28 hingga 35 hari tergantung jenis ras secara alami masa menyusui kelinci bisa berlangsung selama 8 minggu dalam usaha ternak kelinci masa menyusui eksklusif dilakukan selama 15 hingga 20 hari setelah itu anak kelinci diberi hijauan agar belajar makan sampai tetap menyusui jangan disapi anak kelinci bisa disapi setelah 8 minggu kelinci betina bisa dibuahi lagi atau subur kembali setelah dua minggu terhitung sejak melahirkan dalam satu tahun kelinci bisa mengalami hingga lima kali kehamilan jumlah anak dalam satu kali kelahiran 4 hingga 12 ekor tergantung jenis ras masa produktivitasnya biasanya berlangsung satu hingga tiga tahun bila kurang atau lebih dari itu biasanya jumlah dan kualitas anakan menurut lima panen ternak kelinci tidak ada patokan pada umur berapa ternak kelinci bisa dipanen pasar kelinci saat ini tidak semasif jenis daging lain seperti unggas sapi atau kambing kelinci biasanya dijual anakannya sebagai peliharaan untuk menjual anakan sebaiknya diatas 2 bulan setelah masa penyusuan karena kelinci yang terlalu muda dikhawatirkan tidak akan bertahan terpisah dari induknya sedangkan untuk pedaging biasanya dipanen setelah kelinci berusia 3,5 bulan atau mempunyai bobot 2 hingga 3 kg lama waktu penggemukan untuk mencapai bobot tersebut berlangsung sekitar 2 hingga 3 bulan semoga video video ini bermanfaat ya sahabat jangan lupa like dan subscribe